Ya, Bersama kembali di Market Review dan saya akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Telisa Valianti, Ekonom UI. Ibu Telisa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana dengan penggunaan utang untuk sektor-sektor konsumtif? Seperti misalnya Bansos dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya mengukur efektivitas dari penggunaan utang untuk sektor-sektor konsumtif ini? Ya, jadi benar. Memang tidak semua utang dapat digunakan untuk yang produktif ya. Jadi yang konsumtif pun itu kadang memang masih harus dilindungi, karena kan kita juga ingin menciptakan bantalan perlindungan sosial kepada masyarakat. Jadi artinya memang sebagian dari hutang ini digunakan juga untuk perlindungan sosial, karena untuk menopang konsumsi. Karena dari sisi PDB, kan konsumsi itu 58-60% dari PDB kita, jadi cukup besar. Jadi untuk mendorong PDB itu bukan hanya dari sisi investasi. Kalau belanja modal itu kan utamanya nanti ke arah investasi ya, jadi hutang itu bisa digunakan untuk belanja sosial, belanja barang, belanja pegawai, atau kemudian tadi belanja sosial. Nah, sebagian ke belanja sosial tentunya, karena untuk menopang masyarakat yang memang berpenghasilan rendah ini, karena untuk menopang konsumsi. Karena konsumsi itu juga harus ditolong. Kemudian juga kita memang sebagai negara harus hadir untuk menjaga terberlangsungan kehidupan masyarakat. Jadi, ini juga tetap penting gitu loh, untuk menjaga bantalan ini. Karena inilah sebagai fondasi ekonomi kita juga, selain dari juga investasi tadi. Jadi kan konsumsinya juga harus kita jaga. Nah, makanya untuk melindungi warga negara, sesuai dengan jendang-jendang bahwa negara itu harus melindungi warga negaranya, itu makanya juga ada yang disebut sebagai belanja sosial ini, gitu. Karena untuk menopangnya, apalagi mereka yang sangat terdampak oleh pandemi, seperti itu. Nah, tetapi tadi yang ke arah belanja modal itulah yang menjenere produktiviti. Nah, produktiviti itu yang harus digerak untuk, atau juga ekspor ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktiv tadi. Sehingga kita bisa membayar untuk hutang ini, gitu. Jadi, nanti untuk meng-cover baik hutang yang sifatnya produktiv maupun yang non-produktiv kebelanja. Non-produktiv ini tapi tetap dibutuhkan untuk stability. Jadi, yang satu itu untuk menopang sebagai banter ke stability, yang satu untuk to-growth, gitu. Jadi, karena fungsi fiskal itu selain growth, stabilisasi. Jadi, yang kebelanja sosial itu adalah untuk melakukan fungsi stabilisasi ini. Baik, yang terpenting dalam belanja sosial ataupun pembelanjaan hutang untuk sektor konsumtif, ini betul-betul diawasi dengan baik. Karena masyarakat banyak yang tercederai akibat kemarin kasus ban sosial yang dikorupsi, gitu ya. Pengawasannya harus betul-betul dilakukan. Pengawasannya harus ditingkatkan, supaya benar-benar tepat sasaran. Sehingga melindungi pihak yang memang harus kita lindungi ya. Artinya memang yang berhak itu memang mendapatkan dan yang tidak berhak jangan mendapatkan. Makanya pemerintah memperbaiki sekarang dalam proses updating juga. Makanya kemarin sempat agak terlambat karena pemerintah itu sudah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi, DTKS itu terus diperbaiki supaya tadi ketepatannya semakin meningkat, gitu. Ya, Bu Talisa, kalau kita lihat dari komposisi utang tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan grafisnya. Melihat porsi penerbitan dari SBN Domestik meminjam sudut pandang dari pemerintah lah. Sebetulnya mengapa porsi untuk SBN Domestik ini porsinya paling banyak dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan lainnya. Ya, apakah secara profil resiko ini yang paling minim sehingga kemudian secara penambahan SBN Domestik yang paling banyak? Ya, karena kan ada schema burden sharing dengan Bank Indonesia ya, sehingga itu melalui proses burden sharing itu dianggap lebih kuat minimis dibandingkan dengan kita ke global. Karena di global ini kan peminatnya sedang berkurang ya karena kondisi pandemi ya, sehingga kita men-shift sedikit ke domestik gitu. Walaupun itu memang ada trend-off-nya ya, ada kemungkinan meng-crowding out di sisi investasi tuas Pak Domestik, tapi itu efeknya lebih kecil sih bisa dikendalikan. Tapi karena resikonya kalau di global itu kan ada currency risk ya, jadi kalau kita terlalu banyak asing, itu kan tentu ada currency risk. Dan kemudian belakangan ini minat investasi asing untuk obligasi kita itu kan agak sedikit turun. Karena juga setiap negara sekarang makin berlomba-lomba mengeluarkan obligasi otomatis juga itu kita makin bersaing gitu di level. Nah, makanya karena kita belajar dari Jepang sih sebetulnya Jepang itu 80% hampir 90% dari komposisi SBN-nya itu memang banyak kan domestik. Karena istilahnya minjem ke domestik itu dibandingkan minjem ke luar negeri memang resikonya lebih banyak ke luar negeri. Tapi bukan berarti ke domestik tidak ada resiko sama sekali, tetap ada. Nah, dengan skenario burden sharing itu juga dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menjadi standby buyer dari obligasi pemerintah itu itu menjadi lebih dianggap lebih tidak beresiko. Lebih kosnya bisa diminimai seperti itu. Walaupun resikonya minim, tapi apa saja resikonya Buta Lisa untuk SBN-nya? Satunya crowding out ya. Kita tapi sedang berusaha sekarang mengantisipasi tidak terjadi crowding out ini. Artinya sekarang misalkan gini, perbankan kebanyakan memegang obligasi pemerintah sehingga juga mereka tuh agak berkurang intermediasi kreditnya. Karena mereka dana-dana dari masyarakat ini lebih suka dibelikan obligasi karena dapet bunga yang lumayan, terus kemudian daripada mereka menyalurkan dalam bentuk kredit. Karena kalau kredit kan yang sikol MPL dan sebagainya. Jadi ini kita sedang bicarakan juga ya di tim ekonomi pemerintah, kita sering membantu gitu ya, public discussion gitu juga dengan pelaku gitu bahwa bagaimana agar tidak terjadi crowding out. Jadi resikonya sebetulnya yang disebut sebagai crowding out, yaitu perbankan itu sebagian dananya jadi terambil untuk obligasi ini, terus kemudian investasi swasta jadi berkurang karena kredit investasi berkurang. Karena perbankan cenderung hold dalam bentuk obligasi. Jadi akumulasi yang terlalu banyak dari perbankan untuk bentuk obligasi, ini kemudian bisa mengurangi porti pendanaan untuk keinvestasi swasta gitu loh. Sehingga ini yang harus diwaspadai juga bagaimana caranya tidak terjadi crowding out ini, ini juga sedang didiskusikan strategi-strateginya gitu. Itu sih resikonya untuk meminjam ke domestik gitu. Lalu bagaimana dengan SBN Falas, Bu Telisa? Secara resiko seperti apa? Ya, kalau SBN Falas tadi salah satunya itu adalah di saring siris yang utama ya, dan kemudian resiko apabila kita sovereign rating kita misalkan menurun. Nah, kalau sovereign rating kita menurun, kersenderungannya kita bisa meningkat yieldnya. Jadi biayanya yield obligasinya yang kita bayang harus lebih tinggi. Nah, itu artinya costnya lebih mahal. Nah, terus kemudian yang kedua juga SBN Falas ini juga kan kalau asing tiba-tiba ada sentimen negatif terkait Indonesia, mereka melepas, itu terjadi capital outflow. Nah, itu juga yang menjadi resiko gitu. Capital outflow ini juga bisa menimbulkan sentimen negatif di global gitu. Nah, ini yang juga menjadi salah satu resiko dari SBN Falas gitu. Jadi, dia bisa dilepas waktu-waktu dan kemudian terkait dengan sekarang fact fundraising katanya bisa terjadi taper tantrum sebelum 2023. Nah, itu juga jadi resiko kalau kita terlalu banyak di SBN Falas juga. Ya, karena Falas itu kan akan melihat juga obligasi-obligasi di negara lain. Jadi kan kita bersaing dengan obligasi di negara-negara lain, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Ketika Amerika Serikat itu kan poolingnya lebih cepat, dana-dana akan kembali ke sana. Tadi terkait dengan capital outflow tadi. Nah, itulah resiko juga dari SBN Falas ini. Baik, terkait dengan pinjaman luar negeri, apakah keberadaannya diperlukan untuk menunjukkan portfolio kredit Indonesia terhadap lembaga-lembaga pembiayaan? Ataukah sebetulnya ini bisa betul-betul ditiadakan dalam komposisi utang pemerintah Indonesia? Mungkin untuk ditiadakan sebenarnya tidak. Karena pinjaman-pinjaman ke lembaga-lembaga itu biasanya bunganya malah lebih rendah. Dan mereka punya skema-skema khusus dengan konsesi yang kadang lebih panjang. Jadi waktunya itu seringkali kalau dengan lembaga multilateral itu biasanya lebih panjang. Jadi kalau menurut kami itu bukan berarti domestik itu kita 100% jangan. Karena nanti kita ke rolling out-nya lebih besar juga. Jadi kita mengoptimalkan kombinasi SBN domestik, SBN Falas dengan pinjaman multilateral. Dan menurut kami pinjaman multilateral itu tidak boleh dianti juga. Mesti dianti itu nggak bisa. Karena salah satu sensitifnya multilateral itu biasanya bisa ada long-term konsession. Terus biasanya mereka punya program-program khusus gitu. Kayak dengan pandemi ini mereka ada skema-skema khusus terkait pandemi. Yang lebih meringankan dari sisi depres scheduling-nya, dari sisi kemudian termin-nya dan sebagainya itu bisa dinegosiasi gitu. Jadi pinjaman multilateralnya menurut kami sih tetap harus ada ya. Karena itu tadi dia kelebihannya bahkan suku bunganya itu lebih rendah daripada suku bunga yang obligasi. Cuma memang kan ada isu-isu politik ya. Maksudnya dari sisi, kalau multilateral itu ada pekerjaan public policy gitu kan. Nah ini memang kita, tapi kita sudah sangat menurun kan pinjaman multilateral itu. Tapi itu jangan ditutup gitu menurut kami sih beberapa kita masih membutuhkan itu. Karena walaupun kita domestik banget juga, saat ini kapasitas dari pembayaran domestik atau likuiditas domestik belum mampu untuk menopang 100% kepada pembayaran pemerintah tadi. Jadi yang tepat itu adalah kombinasi yang tepat antara SBN Celas, SBN Domestik, dan pinjaman multilateral ini gitu. Baik, dan betul-betul bisa membatasi risiko dari setiap komposisi hutang yang dimiliki oleh pemerintah. Dan kemudian tetap harus disertai dengan investasi kita yang meningkat tadi, produktivitas kita meningkat, sehingga kita bisa membayar hutang-hutang ini secara bertahap. Sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap pembayaran hutang. Itu yang paling penting, yang juga penting untuk dibahas adalah bagaimana sebetulnya waktunya juga kita terbatas. Bu Telisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan terima kasih untuk analisa komprehensifnya. Dan Risa, itu tadi dia perbincangan saya bersama Ibu Telisa Valianti, ekonom UI. Dan tetap di Market Review, sajidah kami akan kembali dengan perbincangan mengenai dampak pelarangan mudik terhadap sektor retail. Bagaimana dampaknya? Sajidah berikut ini kita akan lanjutkan. Terima kasih sudah menonton!